bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilat ulami kembali ya di webinar yang diadakan oleh sakola.id terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftarkan dirinya pada webinar malam hari ini semoga buat para peserta yang mengikuti webinar pada malam hari ini bisa mendapatkan ilmu gitu ya yang bisa diaplikasikan untuk kegiatan sehari-hari kita oke terkenalkan nama saya Linda Khairia Fitriani saya bertugas sebagai moderator di sini yang akan memandu webinar pada malam hari ini oke buat teman-teman yang sering ikutan webinar pasti sudah tidak asing sih ya tapi buat teman-teman yang baru apa tadi saya sudah perkenalan kita asalam kenal buat semuanya gitu oke kemudian webinar malam hari ini diselenggarakan oleh sakola.id gitu ya teman-teman bisa mengakses webinarnya via youtube gitu kan via youtube terus nanti ketika mengikuti webinarnya jangan lupa juga untuk mengisi absen di kolom komentar oke malam hari ini kita akan webinar webinar dengan tema manajemen waktu sesuai dengan pandangan Islam gitu ya gitu oke pemateri kita pada malam hari ini seperti biasa gitu ya akal yang sangat luar biasa gitu yang seringkali jadi pemateri di webinar sakola.id gitu siapa lagi gitu kalau bukan Kang Muntas gitu oke kayaknya sudah ada barang-barang sama kita nih Kang Muntas saya sapa dulu ya halo Kang Muntas halo Teh Linda apa kabar? Alhamdulillah baik gimana Teh Linda kabarnya? baik juga Alhamdulillah baik juga oke gimana Kang? udah siap buat apa? ngisi materi pada malam hari ini? siap insyaallah oke sebelum Kang Muntas si materi izinkan saya untuk membaca kurikulum kitinya terlebih dahulu ya oke oke teman-teman semuanya untuk Pemirsa Banna beliau merupakan lulusan dari Sesara Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran saat ini beliau sedang melanjutkan studinya gitu ya di UNPAD S2 di program program filologi gitu ya program studi filologi gitu Fakultas Ilmu Budaya kemudian untuk prestasinya gitu ya ataupun organisasi kepanitianya bisa kita lihat di kurikulum fitinya gitu oke saya sebutkan satu persatu yang pertama beliau pernah menjadi ekspeditor chamber pendidikan di ekspedisi Pajajaran ke Pulau Buaya Kabupaten Alor NTT pada tahun 2020 beliau kemudian sebagai relawan saat COVID juga kemudian sebagai kepala Departemen Sosial dan Event dan juga kepala banyak sekali teman-teman bisa lihat langsung gitu ya di share screen tertulis gitu Kang Muntas ini pernah menjadi wisudawan terbaik jenjang sarjana wisuda gelombang 1 pada tahun 2020 kemudian terpilih menjadi delegasi dari UNPAD untuk NUS Summer Program Entrepreneurship di Singapura pada tahun 2020 dan juga menjadi delegasi pertukaran mahasiswa tanah air ke Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2019 oke untuk selebihnya teman-teman bisa baca gitu ya di CV-nya gitu yang ada di layar oke kita tanpa menunggu lama langsung saja kita ke apa materi yang akan disampaikan oleh Kang Muntas yaitu tentang manajemen waktu sesuai dengan pandangan Islam semangka Kang Muntas langsung aja baik terima kasih Teh Linda atas kesempatannya dan selamat malam teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya ya kita awali pertemuan ini dengan mengucap hamdallah alhamdulillah rabbil alamin wabihin nesta'inu ala umuri dunia wadin assolatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin sayidina wa maulana muhammadin salallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du malam ini menjadi malam yang luar biasa teman-teman untuk saya karena kita disini akan membicarakan sebuah tema tentang manajemen waktu tentang manajemen waktu yang tentunya sebagai seorang pemuda dengan berbagai aktivitas yang kita punya kita pasti banyak sekali aktivitas yang harus kita manage segala aktivitas itu kan berhubungan dengan waktu setiap orang itu punya waktu 24 jam yang sama namun setiap orang itu punya aktivitas yang berbeda-beda gitu ya lebih spesial lagi di malam ini manajemen waktunya bukan hanya ditinjau dari pandangan umum gitu tapi kita coba nih spesifikan ke bagaimana islam memandang manajemen waktu gitu bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa menjadi seorang muslim yang luar biasa menjadi seorang muslim yang produktif gitu dengan memanfaatkan manajemen waktu sebagaimana pandangan islam tema ini akan sangat penting sekali untuk kita sebagai generasi muda generasi muslim yang apa ya yang sangat masih banyak ambisi masih banyak kegiatan gitu bagaimana caranya agar kita bisa tetap gitu menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan juga antara dengan ibadah kita gitu dan juga dengan kehidupan akhirat kita gitu namun sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya selamat malam gitu teman-teman yang telah hadir gitu mengikuti webinar ini di live streaming youtube ada yang dari Sumatera ada yang dari Kalimantan ada yang dari Jawa dari Sulawesi dari Ambon dan juga dari Papua gitu teman-teman sahabat-sahabatku se-Indonesia yang sama-sama menyaksikan dan hadir di webinar malam kali ini terima kasih banyak gitu ya karena dengan hadirnya kalian di malam kali ini mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi sebuah tanda gitu bahwasannya kita ini seorang muslim yang tidak pernah lelah untuk belajar yang tidak pernah bosan untuk mencari ilmu dimanapun itu berada apalagi di masa pandemi ini ya ketika kita mudah apa nama mengakses informasi dimana saja maka kita bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai ladang untuk kita mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya gimana nih kabarnya teman-teman semuanya malam kali ini gimana nih apakah ada yang lagi sehat ada yang lagi sakit mungkin yang lagi sakit mudah-mudahan segera disembuhkan ada mungkin yang lagi banyak tugas gitu tugas sekolah ataupun tugas kuliah gitu ya ada yang lagi misalkan membangun usaha gitu ya ada yang lagi berbisnis dan lain sebagainya mudah-mudahan segala kegiatan segala aktivitas yang sedang kita jalani bersama gitu mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin baik teman-teman tanpa menunggu waktu lama kita akan coba masuk nih ke materi tentang manajemen waktu dalam pandangan Islam namun sebelumnya saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk menyiapkan alat tulisnya duduk dengan posisi ternyamannya dan juga menyiapkan perhatiannya karena materi yang akan disampaikan ini mudah-mudahan bisa bukan hanya diterima informasinya oleh teman-teman namun juga bisa diaplikasikan diaplikasikan setelah beresnya webinar ini dan untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan boleh drop question kalian di kolom chat ketika waktunya sudah tiba saya akan share screen bentar saya akan share screen tentang manajemen waktu dalam pandangan Islam ini manajemen waktu dalam pandangan Islam apakah screennya sudah terlihat mudah-mudahan sudah terlihat ya oke jago manajemen waktu sesuai pandangan Islam webinar sekalian sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasannya manajemen waktu ini mungkin banyak sekali teorinya mungkin banyak sekali trik dan juga cara-caranya tapi kita coba disini untuk spesifikan ke dalam pandangan Islam agar kita sebagai seorang muslim bisa lebih aplikatif bisa lebih aplikatif dan juga bisa lebih yakin bahwasannya Islam juga ada nih manajemen waktunya menurut pandangan Islam kayak gitu teman-teman saya awali dari sebuah surat sebuah surat dalam Al-Quran masuk ke dalam Juz'ama juga yang suratnya termasuk surat pendek surat Al-Asr judulnya apa namanya nama suratnya Al-Asr diartikan sebagai demi masa surat Al-Asr ini teman-teman mungkin kalian juga sudah pada tahu surat Al-Asr ini isinya tentang apa tentang waktu teman-teman mari kita coba baca teman-teman Bismillahirrahmanirrahim demi masa demi waktu demi disini itu sumpah Allah itu bersumpah dengan waktu Allah bersumpah dengan membawa waktu sebagai sumpahnya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu maka sesuatu yang dibawa dalam sumpah tersebut bukan sesuatu yang penting merupakan sesuatu yang penting disini Allah bersumpah dengan masa dengan waktu maka kita tahu nih waktu itu penting loh dalam pandangan Islam buktinya Allah aja bersumpah dengan waktu sesungguhnya manusia itu akan ada dalam kerugian kita ini sebenarnya sebagai manusia itu pasti ada dalam kerugian pada dasarnya lalu bagaimana caranya agar kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang rugi maka kita masuk ke ayat selanjutnya kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran disini ada empat syarat teman-teman agar kita tidak masuk ke orang-orang yang rugi yaitu yang pertama kita beriman yang kedua kita beramal soleh yang ketiga kita saling menasehati dalam kebenaran dan yang keempat kita saling menasehati dalam kesabaran ini maksudnya rugi dari hal apa nih? karena kita lihat di ayat pertamanya itu adalah wal asr demi waktu maka sesungguhnya teman-teman seseorang yang tidak melaksanakan empat hal ini maka dia termasuk orang yang rugi dalam waktu waktu itu diberikan oleh Allah SWT lalu bila kita tidak memanfaatkannya maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi agar kita tidak rugi maka Allah memberikan saran kepada kita untuk memanfaatkan waktu diantaranya adalah dengan beriman dengan beramal soleh dengan saling menasehati dalam kebenaran saling menasehati dalam kebaikan disini muncullah sebuah sebuah cara gitu bahwasannya waktu itu harus dimanage harus kita atur bagaimana caranya agar kita tidak kecolongan oleh waktu bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu teman-teman ini yang pertama lalu selanjutnya kita coba ambil dari quotes dari Imam Shafi disini ada yang sudah tahu quotes ini pastilah quotes ini tuh termasuk quotes yang sangat familiar termasuk yang sangat familiar dan populer bahwasannya Imam Shafi itu pernah bersabda ini mohon maaf teman-teman saya lupa ini apakah perkataan Imam Shafi atau bukan tetapi ini sangat populer di dalam di dalam apa namanya dalam makhuzat bahasa Arab gitu ya teman-teman Al-Waktu Kas Saif jika saya salah mohon dikoreksi ya Al-Waktu Kas Saif waktu itu sebagai ibarat pedang teman-teman ibarat pedang diibaratkan sebagai pedang ilam taktohu kotoka gitu atau yakto jika kamu tidak menebasnya jika kamu tidak menebaskan pedang maka pedang itu yang akan menebaskan kamu gitu ya ini menjadi sangat penting sekali teman-teman untuk kita resapi bahwa waktu itu diibaratkan sebagai pedang teman-teman kalau kita tidak memanfaatkan pedang ya kan kita bisa bisa menggunakan pedang itu untuk apapun ya teman-teman kita bisa gunakan untuk memotong buah-buahan kita bisa gunakan untuk kalau dalam perang itu untuk melawan musuh gitu tetapi kalau pedang itu tidak kita manfaatkan maka pedang itu yang akan menebas kita ini sama halnya dengan waktu kalau waktu itu sebenarnya bisa kita manfaatkan teman-teman kita bisa gunakan waktu itu untuk apapun gitu hal-hal yang bermanfaat kalau kita atur kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu maka kita yang akan dimanfaatkan oleh waktu kita akan dibuat terlena oleh waktu teman-teman kita akan dilenakan sehingga kita tergelam terjerumus ke dalam waktu yang sia-sia teman-teman inilah pentingnya agar kita tuh memahami prinsip-prinsip waktu dalam pandangan Islam teman-teman agar apa? agar kita bisa memanaj waktu agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebagaimana yang Allah perintahkan sebagaimana yang Nabi Muhammad contohkan itu teman-teman saya lanjut nah jadi disini kita akan bahas terkait prinsip-prinsip waktu ya teman-teman dalam pandangan Islam karena prinsip-prinsip ini tuh yang akan menjadi dasar untuk kita melakukan manajemen waktu percuma teman-teman kalau kita mau melakukan manajemen waktu percuma kalau kita gak tahu prinsip-prinsip waktu itu kayak gimana apalagi ketika kita berbicara sesuai pandangan Islam maka kita harus mengetahui Islam memandang waktu itu kayak gimana sih Islam menyarankan kita dalam memanfaatkan waktu itu kayak gimana sih maka disini kita akan coba bahas bareng-bareng itu teman-teman prinsip yang pertama waktu menurut Islam prinsip yang pertama adalah manfaat jadi waktu itu harus manfaat teman-teman harus manfaat wajib manfaat isi waktu kosong dengan kegiatan bermanfaat kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak melakukan kegiatan bermanfaat maka kita belum mengikuti anjuran belum mengikuti saran dari agama Islam teman-teman jika kita membuang waktu dengan sia-sia maka kita termasuk orang-orang yang tidak mengikuti saran tidak mengikuti anjuran dari agama Islam teman-teman dalam salah satu hadis disebutkan dari Imam Ibn Abbas berkata bahwasannya Nabi Muhammad Rasulullah itu berkata teman-teman bersabda ada dua nikmat teman-teman ada dua nikmat kata Nabi ada dua nikmat nih yang sering dilupakan yang dua nikmat itu sering dilupakan oleh manusia oleh orang-orang oleh kebanyakan orang kasirun minan nas yaitu yang pertama asihah kesehatan yang kedua walfarog yaitu waktu luang jadi dua nikmat ini kesehatan dan waktu luang itu sering banget dilupakan oleh orang kebanyakan contohnya kayak gini dulu sebelum ada Covid sebelum ada Covid-19 kita tuh siapa disini yang dari dulu udah rajin cuci tangan siapa disini yang dari dulu udah rajin pakai masker siapa yang dari dulu udah rajin bersih-bersih pasti gitu kebanyakan orang tidak terlalu peduli teman-teman dengan hidup sehat dengan hidup yang benar-benar sehat dalam tanda kutip kebanyakan orang tidak terlalu peduli kita berjalan keluar biasa aja nggak pakai masker kita kadang-kadang jarang juga cuci tangan ketika udah dari luar ketika mau makan pun bahkan kita jarang cuci tangan misalkan sebelum pandemi tapi ketika pandemi datang mengganggu kesehatan maka barulah kita sadar disitu bahwa kesehatan itu adalah sebuah nikmat teman-teman kita sekarang mau makan di luar jalan keluarnya harus pakai masker harus nyari dulu masker dulu ketika ada PPKM kita mau makan di luar dikasih waktu cuma 20 menit kita juga sekarang harus sering olahraga karena biar imun kita kuat kita sekarang pokoknya semenjak kesehatan itu terganggu teman-teman dengan pandemi COVID-19 maka barulah disitu kita sadar bahwa kesehatan itu adalah kenikmatan sama halnya dengan waktu luang teman-teman kalau tidak ada kalau tidak ada gangguan terhadap waktu luang kita pasti lupa bahwa waktu luang itu adalah kenikmatan teman-teman misalnya contohnya kayak gini kita sedang libur nih libur sekolah teman-teman nih yang lagi sekolah misalkan libur sekolahnya teman-teman yang lagi kuliah libur kuliahnya maka teman-teman tuh bisa nih menggunakan waktu luang gitu ya kayak santai-santai gitu kan ya santai-santai tidur dari pagi sampai malam gitu ya tapi ketika misalkan sudah mulai kembali lagi ke sekolah kayak sekarang dulu kan kita santai-santai nih sekolahnya online kita bisa nih kuliah cuma masuk di zoom kameranya dimatikan gitu tapi tidak ikut kuliah sebenarnya gitu kan nah ketika sekarang kita masuk lagi ke sekolah melakukan pembelajaran tetap muka terbatas lalu kita harus mendengarkan guru misalkan ngantuk gak bisa tidur barulah disitu kita sadar bahwa kemarin waktu waktu ketika kita sekolah online itu adalah kenikmatan teman-teman atau kita balik sekarang ketika sekolah harus online barulah kita sadar bahwasannya waktu yang kita punya ketika dulu sekolah offline itu adalah kenikmatan teman-teman intinya gitu karena waktu ini salah satu hal yang sering orang lupakan maka kita harus sadar setiap waktu yang kita punya itu adalah sebuah kenikmatan dan sebagai seorang muslim kita harus bersyukur atas kenikmatan tersebut Allah SWT berfirman teman-teman dalam Al-Quran tentang syukur bahwasannya ketika seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT maka dia bersyukur jika dia bersyukur maka akan kami tambahkan kenikmatannya teman-teman tetapi kalau dia tidak bersyukur dia kufur ingatlah azabku sangat pedih kenikmatan atas waktu sudah kita terima teman-teman lalu yang harus kita lakukan adalah bersyukur bagaimana cara bersyukurnya bersyukurnya adalah salah satunya adalah dengan memanfaatkan waktu yang kita punya kayak gitu teman-teman ini prinsip yang pertama ya prinsip yang pertama waktu dalam pandangan Islam itu adalah manfaat isi waktu kosongmu dengan kegiatan yang bermanfaat oke saya lanjut ya disini juga ada beberapa penelitian teman-teman yang menarik gitu untuk kita diskusikan bahwasannya yang pertama disebutkan tuh 50% kebahagiaan hidup itu didapat dengan mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang bermanfaat contohnya kayak gimana contohnya kayak gini nih misalkan kita kalau melihat itu para pekerja kasar di jalan gitu kayak para kulibangunan para petani di sawah gitu kan para pedagang asongan di terminal mereka itu lebih merasa lebih tenang gitu mereka merasa lebih tenang dan bahagia dibandingkan dengan orang yang hanya melamun saja dan rebahan di atas kasur saja teman-teman coba kalau kalian kalian dalam satu hari kalian bandingkan satu hari kalian misalkan tidur dari pagi sampai sore di kasur saja enggak ngapa-ngapain lalu satu hari yang lain kalian keluar apapun kalian lakukan misalkan kalian ke sawah jadi misalkan jadi petani kalian coba ikut jadi kulibangunan misalkan atau kalian melakukan kegiatan apapun yang bermanfaat di luar coba bandingkan lebih enak mana lebih tenang mana rebahan mungkin ya enak gitu untuk istirahat tapi kalau terlalu lama dan kita merasa bahwasannya rebahan tersebut tidak bermanfaat maka kita akan muncul perasaan dalam diri kita maksudnya kita menjadi orang yang tidak berguna teman-teman perasaan untuk berguna itu adalah perasaan ketika kita melakukan hal yang bermanfaat kayak gitu teman-teman maka kalau kalian ingin menjadi orang yang bahagia menjadi orang yang tenang maka isilah waktu kalian dengan kegiatan yang bermanfaat saya disini bukan berarti melarang kalian untuk rebahan bukan kalian tidur enggak apa-apa kalian istirahat enggak apa-apa asalkan apa yang kalian lakukan itu memang ada manfaatnya teman-teman kalau dengan kalian tidur dengan tujuan untuk charge charge energi untuk istirahat karena mau melakukan aktivitas berat nanti itu boleh-boleh saja tapi kalau kalian hanya tiduran saja scroll sosmed yang memang tujuannya itu bukan untuk mencari hal yang bermanfaat maka akan muncul rasa rasa apa ya rasa penolakan dalam diri kalian ini tuh ini tuh enggak bermanfaat kayak ini tuh enggak tenang enggak bahagia coba deh kalian rasain lalu ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa sebagian orang yang sudah lanjut usia itu masih kelihatan sehat masih sehat dan energi serta jarang merasa lesu jarang merasa lemah karena apa? karena mereka tuh selalu menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bisa mengembangkan syarat mereka kita lihat kalau orang-orang tua apalagi kalau yang tinggalnya di kampung orang tuh udah tua udah tua tapi kayak masih kuat aja ke sawah bawa cangkul kayak masih kuat dari kebun bawa bawa karung yang gede tapi mereka tuh udah tua sebenarnya kenapa mereka masih sehat dan energi karena mereka tuh melakukan hal yang memang bermanfaat menurut mereka mereka menyibukkan diri dengan pekerjaan mereka beda halnya dengan orang orang yang hanya duduk saja di orang tua misalkan duduk saja di rumah gak ngapa-ngapain pasti mereka akan merasa bosan dan lain sebagainya kecuali kalau di rumahnya itu misalkan sambil baca buku sambil ngajar dan lain sebagainya itu pasti akan juga merasa bahagia kalau memang hal yang dilakukan hal yang bermanfaat kita lanjut maka dari prinsip yang pertama ini teman-teman kita bisa ambil satu highlight bahwa kebahagiaan itu teman-teman ada di dalam tindakan kalau kita gak ngapa-ngapain jadi orang maka jangan harap kamu bisa menjadi orang yang bahagia teman-teman untuk bahagia itu butuh tindakan bahagia itu tidak hanya ada dalam imajinasi kita tidak hanya ada dalam pikiran kita teman-teman memang kita harus mulai dari mindset kita tapi kita harus lakukan kita harus butuh tindakan untuk bisa menjadi seorang yang bahagia kita coba lanjut disini ada dua quotes yang sangat luar biasa yang pertama saya ambil dari Ibn Mas'ud bahwasannya Ibn Mas'ud pernah bersabda pernah berkata yang ini quote-nya harus kita renungi bahwa tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam umurku berkurang namun amalanku tidak bertambah bayangkan teman-teman matahari tenggelam hari sudah malam umur kita berkurang tapi amal tidak bertambah itu bagaimana rasanya teman-teman itu sebagai seorang muslim harusnya kita menyesal teman-teman harusnya kita menyesal karena kita tidak memanfaatkan waktu yang kita punya untuk menambah amalan kita teman-teman inilah yang dirasakan oleh Ibn Masud dan harusnya dirasakan juga oleh kita sebagai seorang muslim bahkan Imam Ali itu pernah berkata teman-teman seseorang yang disebut Husnul Khotimah itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin orang yang hari ini yang hari besok itu lebih baik dari sekarang jadi setiap harinya itu ada peningkatan maka kata Imam Ali ketika seseorang hari ininya sama dengan hari kemarin maka dia termasuk orang yang rugi apalagi kalau seseorang yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin maka dia adalah orang yang dilaknat teman-teman maka kita coba setiap hari yang bergulir setiap detik waktu yang berjalan kita usahakan ada amalan manfaat yang bisa kita tambah agar kita termasuk orang-orang yang beruntung teman-teman lalu ada juga dari Al-Hasan Al-Basri bahwa diantara Allah diantara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia wah ini sangat harus kita waspatai kita merasa sibuk kita merasa banyak kegiatan kita merasa banyak aktivitas tapi sebenarnya hal itu sia-sia teman-teman kayak misalkan kita sibuk dari pagi misalkan kita sibuk kebahan lalu intinya melakukan sibuk hal-hal yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat teman-teman sibuk hanya untuk kita sibuk hanya untuk mendengarkan opini orang lain kata orang lain itu orang yang apa namanya orang yang ideal itu orang yang pintar kita sibuk untuk memintarkan diri tapi tujuannya adalah untuk dipuji orang lain ria tujuannya nah hal-hal seperti itu teman-teman kita seolah-olah sibuk pada hal-halnya itu sia-sia itu adalah kita harus waspada jangan-jangan itu adalah tanda Allah itu berpaling dari kita teman-teman Allah itu menelantarkan kita teman-teman karena karena kalau Allah masih memperhatikan kita masih intinya mengharapkan kita pasti Allah itu akan memberikan rasa ke dalam hati kita teman-teman rasa untuk selalu ingat kepada Allah rasa untuk aduh ya hari ini itu belum misalkan belum sodakoh aduh hari ini itu belum surat duha Allah itu akan memanggil kita tanda Allah cinta kepada kita tapi kalau Allah sudah menelantarkan kita maka kita akan dibiarkan sibuk dalam hal yang sia-sia maka mulai sekarang manfaatkan waktu kita benar-benar dalam hal yang bermanfaat teman-teman bukan hanya masalah duniawi saja tetapi ada juga masalah akhirat kayak gitu teman-teman kita next nah itu tadi prinsip yang pertama ya yaitu manfaat prinsip yang pertama itu manfaat yang kedua prinsip waktu itu adalah dalam pandangan Islam efisien teman-teman efisien efisien itu maksudnya adalah satu waktu itu tidak hanya untuk satu kegiatan saja jika memungkinkan jadi kita bahasa sekarangnya itu multitasking lah gitu memang sih apa ya bagusnya kita memang harus fokus dalam mengerjakan sesuatu tetapi kalau kita mempunyai kemampuan multitasking kita bisa mengerjakan beberapa kegiatan dalam satu waktu dan memang itu memungkinkan why not gitu kenapa tidak justru itulah yang disarankan juga gitu di dalam pandangan Islam kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya disini ada nih contoh-contoh yang saya ambil dari para ulama gitu dimana sih efisiennya para ulama gitu kita akan coba disini ada empat contoh gitu ya kita lihat yang pertama itu ada Khatib Al-Baghdadi ini seorang ulama yang populer sekali teman-teman efisien ala beliau adalah ketika beliau berjalan mesti di tangannya itu ada sebuah buku yang dibaca teman-teman jadi jalan kemanapun dulu kan udah jarang ya jarang kendaraan gitu gak kayak sekarang gitu kemana-mana pakai motor dulu mah orang masih sering jalan gitu sekarang juga di beberapa negara masih itu masih sering jalan kayak di Jepang ini persis banget nih kayak di Jepang setiap orang jalan gitu pasti sambil baca buku sambil bawa buku gitu itu efisien teman-teman disamping kita menuju tempat yang kita tuju tapi di waktu yang sama kita juga menambah informasi dari buku yang kita baca kalau sekarang kan orang kemana-mana bawa HP gitu ya itu boleh-boleh saja gitu kalian mau bawa buku boleh gitu kalian mau bawa HP juga boleh tapi kita lihat HP-nya dipakai untuk apa kalau kita di jalan kita lagi di kereta kita lagi di mobil di angkot kita sambil baca buku sambil baca novel baca informasi gitu yang intinya itu bermanfaat untuk kita menambah wawasan kita maka itu kita sudah bisa efisien teman-teman ya kalau alanya Khatib al-Baghdadi ya ini berjalan mesti di tengahnya ada sebuah buku yang dibaca yang kedua ada Imam Sulaim al-Razi gitu ya ini salah satu ulama sapi ya teman-teman suatu saat keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan kemudian tidak berapa lama datang lagi pulang ke rumahnya sambil berkata saya telah membaca satu jus dari Al-Quran selama saya di jalan ini luar biasa sekali teman-teman sembari berjalan sembari muroja'ah teman-teman ya ini juga harus kalian praktekan nih kalau bisa nih teman-teman apalagi kalau kalian yang misalkan lagi di angkot gitu ya daripada kalian bosan melihat pemandangan gitu kalian sambil muroja'ah saja tapi gak usah teriak-teriak gitu ya karena kan ada orang di pinggir gitu muroja'ah saja boleh dalam hati boleh apa namanya boleh boleh langsung gitu pakai bibir tapi apa namanya pelan atau kalian yang suka di motor nih yang suka di motor kalian daripada sambil nyanyi-nyanyi gak jelas sambil dengerin lagu-lagu gak jelas coba deh kalian sambil muroja'ah ya sambil muroja'ah di motor siapa tau perjalanan dari Bandung ke Jakarta gitu kalian bisa menamatkan Al-Quran siapa tau teman-teman itu juga selain memang mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat tapi itu juga menguatkan hafalan kita teman-teman ini ya yang kedua yang ketiga ada Abu Al-Wafa'i Ibn Oqayl gitu ya ini sesuatu ulama Bali kalau gak salah beliau itu efisien ala beliau adalah menyingkat waktu makan dengan memilih makanan yang praktis gitu makanan yang praktis itu maksudnya makanan yang mudah dicerna oleh perut gitu ya suatu ketika diceritakan bahasanya beliau ketika memilih makanan apakah makan sebuah roti saja atau misalkan dengan sayur maka beliau memilih untuk makan dengan sayur gitu karena makan dengan sayur itu akan lebih cepat pemprosesannya dibandingkan gak pakai sayur kayak gitu teman-teman kita juga sama nih apalagi kalau kita lagi di restoran gitu ya lagi di tempat makan kita biasanya milih menunya aja lama nih teman-teman milih dibuka dibulak-balik lama gitu ya coba deh kita waktu yang kita habiskan buat milih menu itu coba kalau kita gunakan buat hal lain gitu kan pasti bisa buat misalkan baca satu halaman gitu waktu yang kita gunakan untuk menunggu makanan sampai kepada meja kita itu bisa kita gunakan juga untuk hal yang lain teman-teman daripada kita diam saja bengong gitu ya lebih baik kita sambil menambah informasi kayak gitu teman-teman menyelam sambil minum air ya intinya sambil nongkrong kalau kita ya sambil nongkrong di kamar mandi coba kita sambil dengerin kita dengerin apa kita dengerin kuliah dengerin ceramah tapi HP-nya jangan dibawa ke kamar mandi kalau kita dengerin ceramah ya karena kan siapa tahu ada kalimat-kalimat suci gitu yang tidak boleh yang tidak boleh apa namanya di kamar mandi gitu ya jadi simpan saja di luar suaranya dikeraskan lalu kita dengarkan teman-teman kayak gitu next itu tadi prinsip yang kedua waktu itu ya efisien prinsip yang ketiga waktu itu sesuai pandangan Islam adalah seimbang teman-teman alokasikan waktu sesuai kebutuhan ingat seimbang ya teman-teman kita sebagai seorang muslim tidak hanya diwajibkan untuk selalu beribadah maksudnya selalu berzik beribadah dalam artian khusus beribadah 24 per 7 gitu ya tanpa melakukan aktivitas lain enggak gitu teman-teman kita tetap harus seimbang sebagai seorang muslim ya seimbang sesuai porsinya masing-masing teman-teman alokasikan waktu sesuai kebutuhan ini ada salah satu riwayat juga berkata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda yang kemudian yang kemudian disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini perkataannya teman-teman bahwa sesungguhnya untuk Tuhanmu ada hak yang harus kamu tunaikan Untuk badanmu ada hak juga yang harus kamu tunaikan dan untuk keluargamu juga ada hak yang harus ditunaikan maka berikanlah setiap bagian itu haknya maksudnya gimana ya untuk Allah SWT Ada hak yang harus kita tunaikan. Kita beribadah kepada Allah SWT. Kita berzikir. Kita kiamulail dan lain sebagainya. Tetapi ingat kita juga punya hak untuk badan kita. Badan kita perlu makan. Badan kita perlu minum. Badan kita perlu diurus. Perlu diurus. Perlu bebersih. Mandi dan lain sebagainya. Itu juga harus ditunaikan haknya, teman-teman. Keluarga kita juga punya haknya. Kalau misalkan kita sebagai kepala keluarga, maka kita harus memberikan nafkah. Kalau kita sebagai anggota keluarga, maka kita juga harus melaksanakan tugas kita di keluarga tersebut, teman-teman. Intinya di sini adalah, kita harus bisa menunaikan, memberikan hak kepada setiap bagiannya, teman-teman. Jangan hanya terfokus kepada akhirat saja. Sehingga kita lupa terhadap badan kita sendiri. Itu kita bisa juga zolim, teman-teman, kepada badan kita sendiri. Karena sesungguhnya, badan kita itu bukan milik kita. Itu titipan dari Allah SWT yang harus kita urus. Karena salah satu tugas kita juga, selain sebagai seorang hamba, adalah sebagai seorang kholifah di muka bumi. Sebagai seorang pemimpin, yang harus mengurusi muka bumi ini, teman-teman. Jangan misalkan ada tetangga yang lagi sakit, tapi kita malah fokus saja, diam di rumah, baca Quran, padahal tetangga lagi sakit, kita nggak menjenguknya. Ada orang yang lagi kerja wakti, kita fokus saja di sajadah, nggak ikut kerja wakti. Nggak, nggak seperti itu, teman-teman. Kita harus menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Kita juga jangan untuk fokus selalu kepada dunia. Sehingga kita melupakan ibadah-ibadah kita, teman-teman. Jangan. Kita sebagai seorang muslim harus seimbang antara dunia dan akhirat. Next. Di dalam Suhub Ibrahim AS disebutkan, bahwasannya orang yang berakal hendaknya membagi waktunya menjadi empat bagian. Ini ada tips nih. Orang yang berakal, kita dikasih tips nih. Untuk membagi waktu menjadi empat bagian. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah SWT. Ini bisa kita gunakan di saat kita tahajud, di saat kita setelah sholat, dan lain sebagainya. Yang kedua juga ada waktu untuk introspeksi terhadap diri sendiri. Lakukan evaluasi, teman-teman. Penting untuk kita merenungi apa saja yang udah kita lakukan, kira-kira lebih banyak manfaat atau madaratnya. Sehingga kita bisa mengevaluasi menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah waktu untuk bertafakur serta merenungi ciptaan Allah. Ini juga penting untuk kita punya waktu untuk tafakur, teman-teman. Merenungi ciptaan Allah. Agar kita semakin menambah, menambah keimanan kita, mempertebal keimanan kita, sambil menambah kesyukuran kita terhadap Allah SWT, bahwa yang diciptakan oleh Allah SWT ini sangat luar biasa, teman-teman. Kita tafakur jalan-jalan ke alam, melihat danau, melihat pantai, luar biasa sekali ombak yang gede. Luar biasa sekali. Gunung-gunung yang sangat besar itu diciptakan oleh SWT. Tafakurlah dan renungi ciptaan Allah SWT. Agar kita semakin menambah kesyukuran kita kepada Allah SWT. Lalu yang keempat, waktu untuk mengurusi kebutuhan hidup, seperti makan dan minum. Ini juga harus kita alokasikan, teman-teman. Ada waktu kita untuk masak, untuk makan, untuk minum, teman-teman. Maka dari sini, kita bisa highlight juga, bahwasannya yang penting kita sebagai seorang muslim harus perhatikan, di dalam membagi waktu adalah kita juga harus sehat, teman-teman. Harus sehat secara spiritual, harus sehat secara mental, dan juga harus sehat secara fisik, teman-teman. Jangan sampai spiritual kita nggak sehat, karena kita misalkan tidak punya waktu untuk bermunajat kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan sampai juga mental kita nggak sehat, karena kita nggak punya waktu untuk introspeksi diri, kita nggak punya waktu untuk healing. Jangan sampai juga fisik kita nggak sehat, karena kita nggak punya waktu untuk makan dan minum, teman-teman. Maka ketiga kesehatan ini harus kita capai semuanya, teman-teman. Agar kita bisa menjadi seorang muslim yang sempurna. Prinsip yang keempat, waktu itu adalah proporsional, teman-teman. Kalau tadi seimbang, kalau ini proporsional. Proporsional itu adalah kita mengukur juga kekuatan kita, dan istirahat jika waktunya diperlukan. Di sini ada perkataan juga, teman-teman. Ada riwayat, bahwasannya khuzu minal a'mal ma'atutikun. Bahwasannya wahai manusia sekalian, khuzu minal a'mal, pilihlah dari amal-amal itu ma'atutikun. Apa yang kalian sanggupi? Jadi kita ambil sesuatu yang memang kita sanggupi. Fainna alloha layamallu hatta tamallu. Maka sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan, sehingga kalian merasa bosan. Di riwayat yang lain disebutkan aduamuha wa'inqallah. Ini yang paling penting. Sesungguhnya, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang dikerjakan secara da'am. Amalan yang dikerjakan secara kontinu. Wa'inqallah. Meskipun sedikit. Jadi kita harus mengambil porsi sesuai yang kita sanggupi. Jadi kita jangan jor-joran di awal sampai kita capek nih. Beribadah dari pagi sampai sore nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu ya. Duduk terus gitu ya. Dari pagi sampai sore nggak makan, nggak minum, nggak istirahat. Tapi setelah itu kita malah sakit. Kita malah tepar. Itu jangan seperti itu, teman-teman. Kita bolehlah ibadah misalkan sedikit-sedikit. Kita bisanya misalkan zikir itu seratus kali misalkan untuk zikir itu ya. Saya misalkan subhanallah seratus kali dan sebagainya. Nggak apa-apa gitu. Asalkan da'am. Asalkan kontinu. Kita nggak berhenti sekali aja gitu. Jadi percuma kalau kita melakukan hal yang luar biasa tapi sekali. Percuma itu teman-teman. Jika dibandingkan dengan hal yang kecil tapi kita sering melakukannya. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Amalan yang da'am. Amalan yang kontinu. Meskipun sedikit, teman-teman. Apalagi kalau banyak dan kontinu. Itu bakal sangat bagus sekali, teman-teman. Maka di sini ada perkataan dari Imam Ali. Hiburlah hatimu sesaat-sesaat. Karena hati jika telah capek maka tidak bisa memandang sesuatu dengan baik. Jadi ketika kita sudah mengerjakan sesuatu kita capek. Hiburlah hati kita. Lakukanlah refreshing. Boleh kita ngasih penghargaan pada diri kita. Untuk menghibur hati kita tentunya dengan hal-hal yang tidak dilarang oleh agama. Karena kalau kita paksakan hati kita sudah capek. Pikiran kita sudah capek. Maka kita nggak akan bisa memandang sesuatu dengan baik. Kita akan mudah emosian. Kita akan mudah tersinggung. Karena hati kita capek. Dipaksain. Divorsir terus tanpa istirahat. Maka istirahat itu nggak apa-apa, teman-teman. Istirahat itu bukan berarti berhenti. Namun persiapan menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Di sini saya akan ceritakan satu kisah singkat. Kisah salah satu sahabat Nabi. Jadi salah satu sahabat Nabi yang beliau ini galau. Beliau ini galau. Hanzahullah. Hanzahullah ini maksudnya. Hanzahullah ini galau, teman-teman. Karena beliau ini merasa menjadi orang munafik. Ketika ditanya, ketika mengadukan masalahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasul, kenapa Anda? Lalu dijawablah, saya merasa menjadi orang munafik ya Rasulullah. Kenapa menjadi orang yang munafik? Karena saya ketika bersama Anda di majelis. Ketika saya mengikuti pengajian bersama Rasulullah. Saya sangat merasakan. Iman saya itu sangat tinggi. Sangat lagi di puncak-puncaknya sekali. Bahkan hampir surga dan neraka itu seolah-olah terlihat. Saking saya sangat meresapi ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika saya keluar dari masjid, saya kembali kepada keluarga saya, saya kembali kepada urusan saya, misalkan kepada urusan duniawi, saya seolah-olah jadi lupa terhadap ibadah. Jadi gimana ini solusinya? Kalau lagi di masjid, lagi bersama Rasul, lagi ada kajian, hati ini terus berzikir kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kayak selalu ingat. Tapi ketika sudah kembali, keluar dari masjid, seolah-olah kembali lagi pada aktivitas biasa saja duniawi. Jadi beliau ini galau. Karena nggak bisa beribadah selamanya. 24 per 7. Nggak bisa beribadah seperti itu. Maka Rasulullah itu menjawab. Wahai Hanzallah, sebenarnya jika engkau sedang berada di sisiku, lalu intinya imannya sedang tinggi, berzikir kepada Allah tak henti, maka sungguhnya malaikat itu mendoakanmu. Tapi sebenarnya, lakukanlah sesuatu itu saatan-saatan. Maksudnya itu lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan bagiannya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kamu sedang kembali ke keluargamu, lalu kamu fokus untuk misalkan memberi nasah keluarga, itu nggak apa-apa. Kamu ketika kembali misalkan ke perusahaanmu, ke bisnismu, lalu kamu fokus untuk membangun bisnis tersebut, itu nggak apa-apa. Asal semuanya niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi ibadah itu, teman-teman, ibadah itu tidak hanya kita harus duduk di sejadah, lalu kita berzikir dengan tasbih itu nggak berhenti-berhenti. Bukan seperti itu saja ibadah itu. Ibadah itu luas, teman-teman. Kita sedang bersekolah, itu bisa disebut ibadah. Kalau kita diniatkan, ini ibadah untuk mencapai dengan Allah SWT. Kita sedang mengikuti webinar ini juga, itu bisa jadi ibadah, teman-teman. Kalau niat teman-teman, sudah lurus. Diniatkan ibadah ini untuk mencari ilmu sebagaimana Allah perintahkan. Untuk semakin bisa mendekalkan diri kepada Allah SWT. Seperti itu, teman-teman. Maka di akhir-akhir slide ini, ada beberapa quotes yang sangat luar biasa. Di sini saya sajikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah jangan buang waktu kamu untuk mencari inspirasi. Kita sering nih kayak, aduh belum ada moodnya, belum ada inspirasinya, nanti ajalah gitu ya. Jangan, teman-teman. Kita jangan buang-buang waktu untuk menunggu inspirasi. Lakukanlah. Dan inspirasi akan menemukan kamu. Justru inspirasi itu akan kita dapat ketika kita sudah mulai, teman-teman. Kalau kita nggak mulai-mulai, nungguin gitu, belum ada hilal, belum ada mood, ini kapan kita bisa mulainya, teman-teman? Justru dengan memulai, kita akan menemukan inspirasi kita. Ini katanya H. Jackson Brown Jr. H-nya di sini bukan Haji ya, teman-teman. Bukan Haji ya. Ini H-nya nggak tahu apa. H. Jackson Brown Jr. Ada juga nih, bahwasannya don't say you don't have enough time. Jangan kamu katakan, bahwasannya kamu nggak punya waktu yang cukup. Kamu tuh jangan pernah berkata, kamu nggak punya waktu yang cukup. Karena sesungguhnya, waktu yang diberikan kepadamu, oleh Allah SWT, itu sama dengan waktu yang diberikan kepada orang-orang, seperti Helen Keller, Pastor, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, intinya di sini, waktu yang diberikan kepada kamu, itu sama dengan waktu yang diberikan kepada orang-orang hebat, teman-teman. Kepada Zucarno, kepada Ki Hajar Dewantara, itu sama, 24 jam. Nabi Muhammad juga waktunya sama, 24 jam. Tidak ada dalil yang menyebutkan, bahwasannya, karena Nabi itu, seorang Nabi, bahwasannya waktunya jadi 28 jam. Nggak. Sama 24 jam, dalam sehari, 7 hari, dalam seminggu, sama. Yang membedakan adalah, bagaimana cara menggunakan waktu tersebut. Orang-orang bisa menjadi hebat, karena berhasil menggunakan waktu tersebut, untuk mencapai kesuksesan. sedangkan orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang terjerumus oleh waktu, sehingga waktunya terbuang sia-sia, gitu, teman-teman. Maka, katanya Steve Jobs, ini yang punya Apple, your time is limit. Waktu kamu itu terbatas. jangan buang waktu kamu, untuk hidup, berdasarkan opini orang lain. Jangan buang-buang waktu, untuk selalu ngikutin pendapat orang lain. Kita harus hidup berdasarkan cara hidup kita. The way of life, pandangan hidup kita. Jangan ngikut-ngikut tren, kalau memang tidak bermanfaat, buat apa. Kita harus punya prinsip dalam hidup, karena waktu kita terbatas. Maka, di akhir pembicaraan saya ini, saya akan memberikan satu kesimpulan, yang ini sangat luar biasa sekali untuk kita resapi. Di zaman sekarang ini, teman-teman, sekarang, waktu itu harus kita pahami. Tidak lagi berbicara mengenai kuantitas, teman-teman. Waktu itu nggak bicara lagi mengenai berapa jam. Ikut webinar ini berapa jam? Sejam, gitu. Bukan itu yang dibicarakan, tapi kualitas. Kita balik pertanyaannya. Satu jam dalam hidupmu, kamu gunakan untuk apa? Untuk ikut webinar, misalkan. Coba kalau satu jam dalam hidupmu, kamu gunakan untuk baca-bacain komentar netizen, head speech. Itu pasti beda, teman-teman. Kualitasnya. Waktu itu sama, kalau kita, apa namanya, menghitungnya secara matematis, 24 jam. Tapi yang membedakan adalah kualitasnya. Waktu yang digunakan untuk kebermanfaatan, itu kualitasnya jauh lebih besar daripada waktu yang disiasiakan. Gitu, teman-teman. Mungkin untuk presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala iktimam nikum. Jika ada koreksi, saya sangat, apa namanya, menunggu, gitu ya. Diskusi dari teman-teman semuanya. Dan jika ada yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan di sesi selanjutnya. Sekian, mungkin saya akan tutup dulu presentasinya. Dan saya akan kembalikan kepada Teteh Moderator, Kak Linda, gitu. Makasih banyak, Kak Muntas. Masya Allah sekali ya, materinya itu bikin saya pribadi sih ya, gitu. Jadi muhasabah, gitu. Selama ini saya hidup, berarti udah sekian tahun, gitu ya. Dipakai buat apa aja nih, gitu. Apakah udah bermanfaat buat orang, gitu. Atau banyaknya hal-hal yang sia-sia, gitu. Yang dikerjainnya, gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapet apa ya, insight-insight baru, gitu. Yang bisa jadi motivasi baru buat teman-teman bisa manajemen waktunya lebih berkualitas, gitu. Jadi waktunya dipakai dengan hal-hal yang lebih penting, gitu ya. Oke, udah masuk nih beberapa pertanyaan, Kang. Langsung aja ya. Iya, iya. Boleh, boleh. Pertanyaan pertama dari Vivi Nur Aisyah, nih. Dari MA Asomadia. Kak, gimana nih seringkali yang merusak manajemen waktu itu adalah keistikomahan, katanya. Nah, saya dipesantren. Nah, kadang waktunya murajahan hafalan malah saya dipanggil, gitu. Buat kegiatan lain, gitu. Nah, kemudian habis ngerjain itu tuh jadi saya suka males lagi buat ngatur waktu soalnya banyak yang ketinggalan, gitu. Karena keskip, misalkan tadi harus ngebantuin dulu, gitu. Terus gimana agar keistikomahan itu nggak mudah lepas dan jika lepas bagaimana cara untuk mengembalikannya, gitu. Kasih Manggakang langsung dijawab. Oke, tadi dari Vivi, ya. Ya, dari Vivi. Gimana nih caranya agar bisa menjaga keistikomahan, gitu ya. Sebenarnya gini, teman-teman. Tadi yang disampaikan oleh saya, gitu ya. Bahwa ada satu hal yang sangat apa ya, yang sangat menarik untuk Vivi renungkan dan Vivi terapkan bahwa segala sesuatu, gitu ya. Segala sesuatu Bentar. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berkata, gitu. Bahwasannya hal yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana tadi yang disebutkan adalah sesuatu yang dawam wa inkola meskipun sedikit. Jadi ini tuh dalam konteks lain adalah keistikomahan. Jadi kalau kita, Vivi misalkannya, lagi mau muroja'ah, gitu ya. Lalu belum apa-apa udah mau dipanggil, disuruh A, gitu ya. Lagi mau belajar tentang misalkan pelajaran, baru juga baca satu halaman udah dipanggil, gitu ya. Gimana itu caranya? Caranya yang pertama, saran saya adalah cari waktu-waktu yang minim sekali untuk potensinya kamu dipanggil. Misalkan kamu coba muroja'ahnya di apa namanya, di waktu dini hari, gitu ya. Setelah solat hajud. Belajarnya di waktu dini hari setelah solat hajud. Belajar di waktu dini hari, muroja'ah di waktu dini hari, itu sangat luar biasa sekali untuk otak. Akan sangat nempel sekali karena otak masih fresh. Kita sudah istirahat, ya, ibarat komputer itu sudah mati, kita baru di shut down, kita baru dinyalain lagi, gitu ya. Kita masih fresh, belum ada memori-memori, belum ada apa namanya, ya, belum ada isian-isian lain, gitu. Kita langsung isi dengan muroja'ah, kita langsung isi dengan hafalan, dengan belajar juga. Maka itu akan lebih cepat untuk kita nempelnya, gitu ya. Itu yang pertama, saran coba cari waktu-waktu yang potensinya minim sekali untuk kamu diganggu, gitu, distraksinya. Lalu yang kedua, kalaupun, gitu ya, sudah sudah apa ya, sudah nyoba, gitu, dan tetap masih banyak gangguan, gitu. Coba luruskan kembali niatnya, gitu. Bahasanya kamu tuh gak apa-apa, kamu belajarnya sedikit-sedikit, gak apa-apa kamu muroja'ah, cuman satu, cuman lima ayat itu gak apa-apa. Cuman dua ayat itu gak apa-apa. Asal kamu sering, gitu ya. Jadi ketika udah dipanggil, ketika udah mengerjakan sesuatu, kamu balik lagi, kamu balik lagi dengan tujuan gak apa-apa sedikit-sedikit, gitu ya. Yang penting, tetap, gitu, dawam. Karena yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang dawam, gitu. Siapa tahu dengan kamu sering, gitu ya, sering seperti itu, lama-lama kamu akan terbiasa. Meskipun banyak gangguan di sekitarmu, kamu akan terbiasa untuk fokus, karena kamu sudah latihan. Kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu ya, Vivi. Jadi yang pertama, tadi, coba cari waktu-waktu yang sangat bagus untuk kamu sendiri, gitu ya, seperti dini hari, gitu ya. Yang kedua, coba luruskan kembali niat dan pahami bahwasannya. Segala sesuatu yang disupai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling disupai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kedawaman, keistikomahan, kekontinuitasan dalam melakukan sesuatu meskipun sedikit, gitu. Oke. Makasih banyak, Kang Muntas, buat Kak Vivi. Semoga dapat membantu, gitu ya, jawaban dari Kang Muntas. Oke, selanjutnya, dari Ke Najwa Fazasyani, Kang, dari Politeknik Negeri Medan. Pertanyaannya, saya banyak mengetahui kata-kata tentang waktu dalam ahli Arab, katanya. Tetapi, salah satu contoh hadis atau perkataan ulama yang bagaimana yang bisa meyakinkan semua orang bahwa Islam memerintahkan kita untuk manajemen waktu. Ketangkep nggak, Kang? Oke, oke. Ketangkep. Ya. Dari siapa tadi? Dari Kak Najwa Fazasyatiya. Oke, Kak Najwa ya. Kak Najwa, perkataan ulama atau dalil-dalil apa nih yang bisa membuktikan bahwasannya manajemen waktu itu penting gitu ya di dalam Islam. Salah satunya adalah yang tadi, teman-teman. Yang tadi, di pertama, saya suguhkan surat wal asher, di mana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan atas nama waktu. Itu menunjukkan sangat pentingnya waktu sehingga dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu media untuk sumpah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga ada perkataan bahwa waktu itu sebagaimana pedang. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita akan tertebas dengan pedang tersebut, dengan waktu tersebut. Lalu ada juga tadi dalil-dalil dari misalkan perkataan Ibn Mas'ud yang berkata bahwasannya, tidak ada yang paling kusesali di dunia ini. Selain daripada misalkan aku tuh matahari tenggelam, matahari tenggelam, umurku berkurang, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Amalku tidak bertambah. Amalku tidak bertambah. Amal tidak bertambah ini dikaitkan dengan waktu matahari tenggelam, umur berkurang, itu berkaitan dengan waktu, teman-teman. Jadi penting kita sebagai seorang muslim untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman teman-teman di dalam surat Al-Hasr yang artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap engkau, setiap orang merenungi apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Ini tuh menjadi dalil untuk kita merencanakan, merenungi apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Hari esok kita udah nyiapin apa nih? Udah nyiapin apa nih? Merencanakan apa nih? Apakah hari esok ini akan lebih baik dari hari sekarang? Apakah hari esok ini akan sama aja dengan hari sekarang? Atau malah hari esok ini akan lebih buruk dari hari sekarang? Seseorang muslim itu harus punya perencanaan dan perencanaan membutuhkan waktu. Dan itu juga sudah menunjukkan bahasanya waktu ini di dalam pandangan Islam mempunyai tempat yang khusus, mempunyai tempat yang istimewa. Beberapa kali Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan tentang waktu. Contohnya seperti wal asar. Seperti wal layl. Demi malam gitu ya. Wan nahar. Demi siang gitu. Itu kan waktu. teman-teman. Inna sholata kanat alam mu'minina kitaban maukuta. Sungguhnya sholat itu untuk orang mu'min adalah sesuatu kewajiban yang maukuta yang ditentukan waktunya. Waktu-waktu itu banyak sekali dibicarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran teman-teman. Jadi itu untuk kan Najwa jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab. Dan untuk teman-teman semua sekali lagi saya tekankan. Biasanya waktu itu waktu gitu sebagai seorang muslim adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena waktu adalah kenikmatan yang jarang kita sadari. Dan sebagai seorang muslim kalau kita tidak pernah mensyukuri kalau kita tidak mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita maka kita termasuk orang yang kufur nikmat teman-teman. Naudzubillahimin Zali. Gitu mungkin Kak Linda. Oke. Kak Najwa semoga jawaban dari Kamuntas bisa meyakinkan Kak Najwa khususnya atau juga meyakinkan teman-teman peserta semuanya bahwa memang waktu itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita sia-siakan karena kita tidak pernah tahu sampai kapan ada di dunia ini buat mengumpulkan mengumpulkan bekal-bekal untuk nanti kita ke akhirat ke alam yang selanjutnya. Oke. Webinar pada malam hari ini khususnya untuk sesi tanya-jawab dicukupkan sekian buat teman-teman yang belum tersampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa disampaikan di lain waktu atau teman-teman bisa langsung hubungi Kamuntas di Instagram-nya atau bisa langsung hubungi sekolah.id gitu. Kemudian buat teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi absensi gitu ya karena itu merupakan persyaratan gitu ya untuk mendapatkan sertifikat gitu dari webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang sudah apa ya fanboy gitu dari tadi gitu untuk menyimak webinar pada malam hari ini semoga apa yang Kamuntas sampaikan bisa memberikan banyak apa ya manfaat ataupun bisa memberikan perubahan gitu ya kepada teman-teman peserta semuanya bisa lebih semangat lagi buat manajemen waktu gitu terus bisa lebih mau hasabah gitu ya bahwa memang penting gitu apa sih mengatur waktu dengan baik itu gitu oke terakhir saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya gitu ya terima kasih juga kepada Kang Muntas yang sudah apa ya selalu bersedia gitu untuk menjadi pemateri ataupun sharing-sharing di webinar gitu ya khususnya di sakola.id gitu semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT terima kasih teman-teman semuanya sampai jumpa kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati